Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Long Chen tidak bisa menahan tawa, umurmu akan habis. Terus terang, setengah dari kaki Anda sudah berada di dalam peti mati. Bagaimana Anda bisa bertarung sampai mati? Tapi setelah Long Chen tertawa, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia tiba-tiba menemukan bahwa ada udara hitam samar di antara alis tiga lelaki tua tingkat Kaisar Dewa. Ki hitam, juga dikenal sebagai ki kematian, ketika ki ini muncul, itu menandakan bahwa hidup orang ini tidak lama lagi. Di dunia fana, ada orang yang mahir dalam fisiognomi, yang dapat mengetahui bahwa seseorang akan mati dengan melihat nafasnya. Meskipun Long Chen tidak tahu fisiognomi, dia bisa melihat ada yang salah. Meskipun umur ketiga Kaisar Dewa ini akan mengering, ketika pembangkit tenaga listrik tingkat ini mati, dia akan mengalami transformasi. Mereka akan memilih untuk bertransformasi di tanah leluhur, sehingga meskipun tubuh mereka mati, roh mereka tidak akan mati, dan mereka dapat melindungi tanah leluhur dan memberkati keberuntungan mereka. Pada saat ini, alis mereka penuh dengan udara hitam, dan mereka sepertinya mati kapan saja, yang membangkitkan kewaspadaan Long Chen. Hahaha. Pria tua itu melihat ke langit dan tertawa keras. Pada saat yang sama, dua pembangkit tenaga Kaisar Dewa lainnya juga tertawa dengan angkuh. Jika itu masalahnya, maka pembuluh darah naga dari pavilion Feng Shen Hai Anda akan dihancurkan, mencegah Anda memasuki alam mendalam vena surgawi. Mereka bertiga berhenti minum pada saat yang sama dan membentuk segel dengan tangan mereka. Segera setelah itu, udara hitam memenuhi alis mereka, dan udara kematian naik. Mengeja. Long Chen kaget, bagaimana situasinya. Mereka bertiga sekarat, bahkan jika mereka menggunakan mantra, berapa banyak kekuatan kutukan yang bisa mereka miliki. Namun, sebelum Long Chen bisa bereaksi, udara hitam di antara alis ketiga orang itu menyebar dengan cepat, dan kemudian terdengar jeritan yang menakutkan. Terjerat, seluruh tubuh mereka mulai membusuk, dan bahkan roh primordial mereka terbakar, rasa sakit yang luar biasa. Long Chen dan yang lainnya tertegun. Apa situasinya? Kekuatan kutukan di luar kendali. Mengapa mereka mulai mengutuk bangsanya sendiri? Bajingan. Ye Lingkong tiba-tiba memikirkan sesuatu, wajahnya berubah drastis, dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Tidak ada gunanya, sudah terlambat, kami telah bersiap untuk menggunakan nyawa semua orang untuk membentuk kekuatan kutukan untuk mencemari pembuluh darah nagamu. Sejak saat itu, dalam seratus tahun, urat naga di pavilion Feng Shen Hai Anda tidak akan dapat digunakan, dan murid Anda akan diganggu oleh nasib buruk dan disertai dengan bintang pembunuh. Pusat kekuatan raja dewa dari klan monster tertawa keras, wajahnya busuk sekarang, dan penampilannya mengerikan dan menakutkan. Selain menanggung kutukan, kalian juga harus menanggung kejahatan pemenggalan ratusan juta orang berkuasa dari 87 kekuatan besar dari berbagai suku. Sejak saat itu, akan ada banyak orang yang menuntut nyawa mereka dari pavilion Feng Shen Hai Anda, hahaha. Pusat kekuatan kaisar dewa dari Lembah Pilbrahma juga tertawa, sangat bangga. Pada saat ini, Tang Wanner dan yang lainnya mengerti mengapa pihak lain mengirim tiga lelaki tua dengan sedikit kekuatan tempur. Mereka di sini sama sekali bukan untuk menakut-nakuti orang, tetapi untuk menggunakan kekuatan hidup mereka yang tersisa sebagai umpan untuk memulai pertempuran ini. Kutukan keberuntungan. Kecuali untuk tiga tetua tingkat kaisar dewa, yang lain sepertinya tidak mengetahuinya sama sekali. Mereka melolong kesakitan dan ingin kabur, tapi sayangnya, mereka segera berubah menjadi asap hitam yang tak berujung. Berengsek. Tang Wanner dan yang lainnya mengertakan gigi. Kekuatan hidup ratusan juta orang kuat berkumpul menjadi kutukan, dan naluri hidup membuat mereka mundur tanpa sadar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan begitu kejam sehingga mereka akan berkomplot melawan diri mereka sendiri, dan mereka ingin Feng Shen Hai Gie yang disalahkan. Melihat kekuatan kutukan yang begitu mengerikan, Long Chen tidak bisa menahan keterkejutan dan kemarahannya, tetapi dia tidak berani menyentuh gas kutukan yang begitu mengerikan. Ketika tubuh semua orang berubah menjadi udara hitam dan mulai menembus tanah, Long Chen mengertakkan gigi dan menggunakan kekuatan Leilinger untuk melihat apakah dia bisa menggunakan kekuatan guntur untuk menghilangkan kutukan. Namun, Long Chen tidak yakin sama sekali. Kutukan semacam ini adalah kutukan yang diprakarsai oleh kekuatan ilahi, dan semuanya disebabkan oleh lembah Pilbrahma. Jika tidak, Leilinger juga akan terinfeksi, tetapi Long Chen tidak punya pilihan selain mencoba berdengung. Namun, ketika Long Chen hendak memanggil Leilinger, pohon anggur kuno yang misterius itu bergetar sedikit di ruang yang kacau. Segera setelah itu, Long Chen merasakan pemanggilan yang kuat. Pikiran Long Chen menegang, telapak tangannya sedikit bergetar, dan pola hitam muncul di telapak tangan Long Chen. Polanya persis seperti pohon anggur kuno yang misterius itu. Begitu muncul, pusaran kecil muncul di telapak tangan Long Chen. Pusarannya sangat kecil, tetapi daya hisapnya sangat mengerikan. Udara hitam tak berujung di depan mataku benar-benar tersedot olehnya dalam sekejap. Dunia yang terinfeksi oleh udara hitam menjadi jernih, seolah tidak terjadi apa-apa. Pada saat itu, bahkan Long Chen tercengang, kekuatan kutukan yang mengerikan itu benar-benar diserap olehnya. Setelah menyerap udara hitam, pola sulur kuno di telapak tangan Long Chen menghilang seketika, dan Long Chen segera menenggelamkan pikirannya ke dalam ruang yang kacau. Roh bumi. Daun yang belum matang seperti Jasper, dengan kecemerlangan yang tertahan, dan petir hitam yang menutupinya semakin tebal, dan tekanannya semakin menakutkan. Yang paling mengejutkan Long Chen adalah setelah menyerap kekuatan kutukan, tubuhnya tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam beberapa nafas, itu tumbuh lebih dari satu kaki lebih tinggi. Ketika kesadaran Long Chen mendekatinya, ia menari-nari perlahan, seolah curhat kepada Long Chen, tapi sayangnya, Long Chen tidak bisa memahami emosinya. Kekuatan kutukan yang begitu menakutkan gelombang sebenarnya adalah suplemen yang bagus untukmu, sobat, dari mana asalmu. Melihat pohon anggur kuno yang misterius, Long Chen tidak bisa menahan perasaan kesemutan di kulit kepalanya. Saat ini, Long Chen tidak tahu apa-apa tentang pohon anggur kuno yang misterius ini, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa asal usul pohon anggur kuno ini mungkin membuat orang takut sampai mati. Saat ini, itu dipenuhi dengan energi hitam, mungkin masih menyerap kekuatan kutukan. Long Chen memperhatikannya sebentar, dan melihat bahwa penyerapannya tidak berpengaruh pada pohon dao surgawi terdekat dan pohon kaca berlapis tujuh harta karun, jadi dia mundur dengan percaya diri. Keluar. Kekuatan kutukan diambil oleh pohon anggur kuno yang misterius, kekuatan asli yang tak ada habisnya menghilang, dan dunia kembali ke tampilan aslinya, seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan tampaknya orang-orang mengalami mimpi buruk. Setelah menyelesaikan masalah ini, dia berjalan bersama Yue Zifeng, dan pertama kali memperkenalkan Ye Lingkong ke Yue Zifeng. Melihat Yue Zifeng, Ye Lingkong tidak bisa menahan desahan, aku hanya melihat kultifator pedang yang begitu menakutkan dalam hidupku. Bahkan dengan pengetahuan Ye Lingkong, dia belum pernah melihat pembudidaya pedang yang begitu kuat, dan semua orang di pavilion Feng Shen Hai menganggap Yue Zifeng sebagai manusia surgawi. Long Chen memandang Tang Waner, Tang Waner sangat berpengetahuan, dan langsung memperkenalkan Yue Zifeng kepada para prajurit naga yang tersembunyi. Ketika mereka mengetahui bahwa Yue Zifeng adalah komandan tentara keempat legiun darah naga, semua prajurit wanita berseru. Ayo pergi, penatuasinyu sudah menunggumu, kata Ye Lingkong. Sudah terlambat untuk berbicara dengan Tang Waner, dan semua orang mengikuti Ye Lingkong ke pavilion Feng Shen Hai. 5522 Di aula besar Feng Shen, Feng Xinyu yang megah duduk di futon, dan Long Chen, Tang Waner, dan Yue Zifeng duduk di depannya dengan hormat. Feng Xinyu memandang Long Chen, lalu ke Yue Zifeng, menganggup dan berkata, Bagus sekali, setelah melalui banyak ujian, kamu akhirnya menyentuh ambang ilmu pedang. Long Chen dan Yue Zifeng terkejut. Dengan kekuatan Yue Zifeng, dia hanya menyentuh ambang pedang. Jika orang lain mengatakan sesuatu seperti ini, keduanya akan merasa bahwa yang lain memprovokasi. Feng Xinyu berkata, Saat itu, Dewa Pedang menggunakan pedang panjang untuk mengejutkan dunia, menekan hantu dan dewa, dan menggabungkan manusia dan pedang menjadi satu, yang dikenal sebagai pedang terkuat di sembilan langit dan sepuluh bumi. Dewa Pedang itu kesepian dan sombong, dan telah sendirian sepanjang hidupnya. Dia tidak pernah menerima murid, dan tidak membangun sistem etika. Ketika dia akan jatuh, dia mengintegrasikan kehendak pedang ke dalam pedang panjang, dan pedang panjang itu hancur, dan pecahannya melintasi langit dan dunia, dan kecemerlangan ilahi menutupi sembilan langit dan sepuluh bumi. Sebelum kejatuhannya, Dewa Pedang membuat keinginan besar untuk memberkati praktisi pedang dengan kekuatan roh dan jiwa, menarik kekuatan langit dan bumi, memahami sebab dan akibat alam semesta, membimbing sumber segala cara, membimbing mereka untuk memperbaiki, memperbaiki tindakan mereka, dan memasuki gerbang jalan pedang. Meskipun Anda berkemauan keras, berpikiran kuat, dan kuat, Anda masih berkeliaran di luar gerbang jalan pedang. Petik 2 Mendengar Feng Xinyu menyebut Dewa Pedang, semangat Yue Zifeng segera terangkat, dan dia berkata dengan hormat. Muridku tumpul, apa gerbang ilmu pedang ini? Yue Zifeng mempelajari ilmu pedang sepanjang hidupnya, dan dia membual bahwa pemahamannya tentang ilmu pedang tidak tertandingi oleh siapapun, tetapi kata-kata Feng Xinyu merupakan pukulan besar baginya. Jika dia masih berkeliaran di luar gerbang, lalu di dunia ini, siapa yang bisa memasuki gerbang ilmu pedang? Feng Xinyu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mengerti garis keturunan Dewa Pedang. Anda bertanya kepada saya apa gerbang pedang itu, dan itu benar-benar membuat saya bingung. Tapi setahu saya, dari zaman dahulu hingga sekarang, hanya ada satu orang yang masuk ke gerbang pedang. Petik 2 Hati Yue Zifeng terkejut saat mendengarnya. Dia masih sedikit tidak yakin sebelumnya, tetapi ketika dia mendengar kalimat ini, dia langsung mengerti bahwa dari zaman kuno hingga sekarang, hanya Dewa Pedang yang memasuki pintu itu. Meskipun Yue Zifeng sombong, ada dua orang yang paling dia kagumi di dalam hatinya, satu adalah Long Chen, jika tidak, dengan kepribadiannya yang menyendiri dan acuh-ta'acuh, dia tidak akan pernah mengikuti siapapun. Yang lainnya adalah Dewa Pedang. Dapat dikatakan bahwa Dewa Pedang adalah master yang belum pernah dia temui. Dalam hatinya, dia adalah yang tertinggi. Begitu dia mendengar bahwa hanya Dewa Pedang yang memasuki pintu, dia langsung yakin. Jadi, dia satu-satunya yang bisa menjadi Dewa. Long Chen bertanya. Feng Xinyu menganggup dan berkata, namun, dia tidak pernah diwariskan, dan dia hanya dijadikan Dewa setelah dia jatuh. Kenapa ini? Tiga dari Long Chen tidak mengerti. Feng Xinyu tersenyum sedikit, kesombongan Dewa Pedang berada di luar imajinasi Anda, karena di zamannya, melihat sembilan langit dan sepuluh tempat, yang disebut Dewa, yang disebut Kaisar, dan Kaisar semuanya di matanya. Tidak bernilai sepeser pun. Melihat ke sembilan langit dan sepuluh tempat, hanya ada satu orang yang bisa menarik perhatiannya, jadi dia tidak berniat untuk mewariskan kesaktiannya yang tertinggi. Karena di zamannya, tidak ada yang bisa mewarisi jubahnya. Ketika dia jatuh, mungkin dia melihat masa depan yang jauh, jadi dia berubah pikiran. Dengan kehendak jiwa, melalui pedang panjang di tangannya, dia menyebarkan sembilan langit dan sepuluh tempat, dan memercikkan berkah di Kuba Abadi Keabadian. Dengan cara ini, warisannya tidak akan pernah hilang. Dan Anda adalah salah satu penerima manfaat dari sungai berkah yang tak ada habisnya ini. Petik 2. Yue Zifeng memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar legenda tentang Dewa Pedang sampai sekarang. Yue Zifeng mau tak mau ingin bertanya, tapi Feng Xinyu mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Ada beberapa hal yang tidak bisa ditanyakan. Jelas, Feng Xinyu tahu apa yang ingin ditanyakan Yue Zifeng, dan dia tidak bisa menjawabnya, dia juga tidak bisa menjawab pertanyaannya. Yue Zifeng hanya bisa menelan apa yang ingin dia katakan pada akhirnya. Meskipun Yue Zifeng tidak mengatakannya, Longchen dan Tang Wanner tahu apa yang ingin dia tanyakan. Dewa Pedang sangat menakutkan, mengapa dia jatuh lagi? Dewa Pedang itu sangat sombong, jadi siapa satu-satunya orang yang menarik perhatiannya. Ini adalah topik yang tabu, bahkan Feng Xinyu tidak dapat membicarakannya, tetapi dari ekspresinya, terlihat bahwa dia pasti tahu. Hanya ada satu Dewa Pedang di dunia, yang memasuki gerbang itu, jadi dia disebut Dewa Pedang, tapi kami bertemu dengan sekte yang disebut Sekte Pedang Dewa Lintian, dan leluhur mereka menyebut dirinya Dewa Pedang Lintian, apakah senior tahu dia? Longchen bertanya. Feng Xinyu berkata, ini untuk menyebutkan apa yang saya katakan sebelumnya, Dewa Pedang meledakkan pedangnya dan menyebarkan dunia. Tria bernama Lintian mendapatkan salah satu pecahan dan mengira dia telah mendapatkan warisan dari Dewa Pedang. Namun, orang ini dulunya sesaman dengan Dewa Pedang, dan dia ingin menyembah Dewa Pedang berkali-kali. Tapi Dewa Pedang meremehkan bakatnya, apalagi karakternya, dan mengabaikannya sama sekali. Saat itu, dia juga seorang pendekar pedang yang sangat terkenal. Setelah menabrak tembok, dia menyimpan dendam dan tidak berani menyinggung Dewa Pedang secara langsung, tetapi dengan sengaja memfitnah dan meremehkan Dewa Pedang di belakang punggungnya. Kemudian, setelah Dewa Pedang jatuh, saya tidak tahu bagaimana dia mendapatkan pecahan pedang, dan setelah merasakan roh pedang dari Dewa Pedang, dia benar-benar membuat terobosan, melompat ke depan di jalan pedang, melompat ke depan. Menjadi master utama. Sejak saat itu, dia menyebut dirinya Dewa Pedang Lingtian, mendirikan sekte pedang Dewa Lingtian, merekrut murid, dan merekrut talenta pedang dari seluruh dunia. Tapi karena Dewa Pedang baru saja jatuh, orang ini melompat keluar, menyebut dirinya Dewa Pedang, dan dia sepertinya menggantikannya. Lebih penting lagi, fakta bahwa dia telah memfitnah Dewa Pedang juga terungkap, yang menarik banyak perhatian. Penyembah Dewa Pedang yang tak terhitung jumlahnya tidak puas dan mulai berperang melawan sekte pedang Dewa Lingtian. Meskipun Lingtian tangguh, ada banyak master pedang pada waktu itu, dan mereka juga pengagum fanatik Dewa Pedang. Meskipun mereka tidak bisa menangkap mata Dewa Pedang, itu tidak berarti bahwa mereka tidak kuat. Lingtian Sen Jianzong terbunuh begitu banyak sehingga dia menangisi ayah dan ibunya gelombang dan akhirnya melarikan diri ke dunia kecil dan bersembunyi, dan Anda bertemu mereka lagi. Nampaknya ambisi rekan Lingtian ini siap untuk naik lagi. Petik 2 Sepotong fragment bisa membuatnya terlahir kembali. Yue Zifeng dalam kegilaan, dan menatap Longchen. Longchen mengulurkan tangan besar dan tiba-tiba meraihnya. Maknanya sangat jelas. Satu kata, Rok. Melihat ekspresi Longchen, Feng Sinyu terdiam beberapa saat, dan berkata dengan marah, kalian berdua benar-benar berani, bahwa Lingtian berhati-hati, berbahaya dan licik, tetapi kekuatannya luar biasa. Anda harus tahu bahwa dia selamat dari era itu. Jika dia tidak cukup kuat untuk menahan erosi selama bertahun-tahun, dia akan menjadi tumpukan tulang sejak lama. Dengan kekuatanmu saat ini, mencoba merebut harta darinya sama saja dengan memukul batu dengan sebutir telur. Petik 2 Mendengar apa yang dikatakan Feng Sinyu, Longchen menepuk bahu Yue Zifeng dan menghiburnya. Tidak masalah. Saya tidak takut pencuri-mencuri, tapi saya takut pencuri memikirkannya. Benda ini cepat atau lambat akan menjadi milik kita. Ketika kita memiliki kesempatan untuk bertemu Monian di masa depan, dia memiliki banyak trik, saya tidak percaya dia tidak bisa mendapatkannya. Longchen tahu bahwa Yue Zifeng pasti sangat ingin mendapatkan pecahan pedang dewa ini, yang mewakili warisan dewa pedang, tetapi tampaknya tidak realistis untuk mengambilnya sekarang. Namun, kamu tidak perlu khawatir, bidak di tangannya sulit untuk kamu dapatkan, tapi aku tahu keberadaan bidak lainnya. Kata-kata Feng Sinyu membuat jantung Yue Zifeng berdetak kencang. 5.523 Fragmen itu sebenarnya bukan rahasia, itu ada di alam mendalam Tianmai. Alam mendalam Tianmai terletak di pusat dunia Tianyuan, setiap kali keberuntungan besar dunia Tianyuan bergerak. Energi pembuluh darah naga dari semua tempat akan diekstraksi. Ketika energi pembuluh darah naga berkumpul, sembilan langit akan terbelah, dan pembuluh darah surgawi akan menembus langit dan jatuh ke tanah. Dengan munculnya alam mendalam vena surgawi, rahasia langit dan bumi akan terpengaruh, dan semua hukum dan prinsip juga akan mengalami perubahan. Saat ini, ini adalah waktu terbaik untuk memadatkan energi naga Tianmai, dan memadatkan energi naga Tianmai di wilayah Tianmaixuan bahkan lebih efektif. Alam mendalam vena surgawi hanyalah nama acak yang diberikan kepadanya oleh generasi selanjutnya. Tidak ada yang tahu nama aslinya, apalagi asal-usulnya. Orang-orang hanya tahu bahwa itu adalah alam misterius, sebidang tanah murni, tempat misterius yang secara otomatis kabur ke luar angkasa untuk bersembunyi selama perang kekacauan. Menurut catatan sejarah, alam mendalam Tianmai telah muncul sebanyak delapan kali, tetapi tidak ada pola sama sekali. Terkadang muncul sekali dalam jutaan tahun, dan terkadang hanya muncul sekali dalam ratusan juta tahun. Namun, setiap kali muncul, itu melambangkan datangnya kekayaan besar suatu zaman. Saat ini, berbagai kekuatan yang tidak aktif akan muncul satu demi satu untuk memperebutkan keberuntungan. Badut itu ingin mengutuk urat naga kita dengan roh kematian, tetapi mereka tidak tahu bahwa urat naga Feng Shen Hai Ge telah berbalik. Meskipun posisi mereka dapat mencemari pembuluh darah tanah kita, mereka tidak akan mempengaruhi pembuluh darah naga. Tidak akan memberkati para murid dengan nasib buruk. Senyum menghina muncul di sudut mulut Feng Xinyu. Jelas, meskipun orang-orang ini memiliki niat jahat, IQ mereka terbatas. Apalagi berita yang mereka dapatkan bertahun-tahun yang lalu, jadi tidak masuk akal sama sekali. Bahkan jika mereka mencemari sebidang tanah itu, pavilion Feng Shen Hai hanya perlu memindahkan gerbangnya ke tempat lain, biarkan itu ditinggalkan selama seratus tahun, kekuatan kutukan akan menghilang dengan sendirinya, dan tidak ada ancaman bagi pavilion Feng Shen Hai. Alasan mengapa Feng Xinyu tidak melakukan apa-apa adalah karena di satu sisi, tidak perlu melakukan apa-apa, dan di sisi lain, itu juga merupakan ujian ketahanan mereka. Hanya saja Long Chen secara paksa menyingkirkan kekuatan kutukan, yang di luar dugaannya. Feng Xinyu melanjutkan, pembuluh darah naga dari segala arah berkumpul di alam mendalam Vena Surgawi. Dengan kekuatan pembuluh darah naga, Anda dapat menggunakan kekuatan pembuluh darah naga untuk membuka pintu dan memasuki alam mendalam Vena Surgawi terlebih dahulu. Namun, pembuluh darah naga yang diekstraksi dari alam mendalam Tian Mai tidak terbatas pada dunia Tianyuan, ada dunia lain juga. Di alam mendalam Tian Mai, Anda akan bertemu orang-orang kuat dari berbagai dunia, dan juga akan ada ras legendaris. Dengan dibukanya alam mendalam Tian Mai, persaingan untuk kekuatan Tian Mai akan menjadi badai yang benar-benar berdarah, dan hanya yang benar-benar kuat yang dapat bertahan. Alasan mengapa orang-orang itu mengira mereka akan mengancam kita adalah karena semua orang takut akan nasib buruk. Karena alam mendalam Tian Mai terlalu berbahaya, keberuntungan juga akan memainkan peran penting untuk bertahan hidup. Petik 2. Untungnya aku tidak mengandalkan keberuntungan. Long Chen tidak bisa menahan bibirnya, apalagi keberuntungan, karena Long Chen akan marah ketika dia menyebutkan keberuntungan. Namun, saya harus mengakui bahwa bagi orang biasa, keberuntungan benar-benar dapat menentukan hidup dan mati dalam banyak kasus. Feng Xinyu melanjutkan, alam mendalam Tian Mai terlalu misterius, menyembunyikan rahasia tanpa akhir, sebidang tanah tanpa pemilik, mengapa ia bisa mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, secara otomatis menyembunyikan dirinya sendiri, menghindari bencana perang, dan mengapa muncul sepanjang waktu. Tidak ada yang bisa mengetahuinya. Tapi ada satu hal, ada harta yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di dalamnya, diantaranya adalah pecahan pedang yang ditinggalkan oleh Dewa Pedang. Petik 2. Karena ada pecahan pedang dewa, jadi setelah bertahun-tahun, tidak ada yang bisa mendapatkannya. Yue Zifeng tidak bisa membantu bertanya. Feng Xinyu berkata, kendo pecahan pedang dewa selalu terlalu kuat. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang berani menyentuhnya. Jika Anda terlalu dekat, Anda akan terluka oleh energi pedang, dan bahkan mati secara fisik dan mental. Kebanyakan pembudidaya pedang hanya akan berada di sebelahnya untuk merasakan niat pedang. Tidak ada yang bisa mendekatinya, apalagi mengambilnya, jadi sudah ada bertahun-tahun. Dengan kekuatan Anda, saya pikir Anda bisa mendekatinya, tetapi apakah Anda bisa mendapatkan persetujuannya masih belum diketahui. Pada awalnya, Ling Tian mendapatkan pecahan pedang dewa karena dewa pedang baru saja jatuh, dan vitalitas pedang dewa terluka parah, dan kekuatan pecahan itu paling lemah, sehingga dia bisa mendapatkan dia. Adapun fragment di alam mendalam Tian Mai, dipelihara oleh hukum alam mendalam, secara bertahap melahirkan kehendaknya sendiri, dan dapat digambarkan sebagai sangat sulit untuk mendapatkannya. Namun, jika Anda bisa mendapatkannya, Anda bisa menjadi seperti Ling Tian, U200B, U200B lagi berkeliaran di luar gerbang pedang, tetapi melangkah ke level yang lebih tinggi. Jangan remehkan langkah ini, begitu Anda menginjak langkah ini, Anda akan melihat arah yang sebenarnya, dan Anda tidak akan terbentur seperti ayam tanpa kepala. Petik 2 Kata-kata Feng Xinyu membuat Yuezhi Feng sangat bersemangat. Seperti yang dikatakan Feng Xinyu, kendonya tampaknya telah mengalami hambatan pada kondisi saat ini. Ini seperti berdiri di puncak terjal, dikelilingi kabut, tidak dapat melihat arah dan jalan, dia tidak berani bertindak gegabuh, karena jika dia ketinggalan satu langkah, dia akan tersesat selamanya. Inilah yang dikatakan Feng Xinyu, berkeliaran di luar gerbang Tao, jika Anda mendapatkan pecahan pedang dewa ini, Anda akan mendapat bimbingan dari dewa pedang, setidaknya, dia tahu ke arah mana jalan masa depan berada. Tidak hanya pecahan pedang dewa, tapi juga daun nilin kaisarku. Pada saat ini, suara Chaos Dragon Emperor tiba-tiba terdengar di benak Longchen. Mendengar suara Chaos Dragon Emperor, Longchen hampir tidak melompat, Senior, bukankah Imperial Daunilin Anda ada di sarang 10 ribu naga di Emperor Dragon Valley? Kapan aku memberitahumu? Kaisar Naga kekacauan bertanya. Ini. Longchen memikirkannya gelombang tampaknya Kaisar Naga Chaos benar-benar tidak mengatakan kalimat ini, tetapi ketika Kaisar Naga Chaos mengatakan bahwa dia akan membimbingnya untuk menemukan Kaisar Daunilin, dia selalu berpikir bahwa Kaisar Daunilin ada di sarang 10 ribu naga di lembah Kaisar Naga. Seperti yang dia katakan, kali ini di wilayah Tian Maixuan, pasti ada pertempuran berdarah. Saya punya firasat bahwa akan ada monster dari era kekacauan memasukinya. Anda belum pernah bertemu monster dengan level itu. Kali ini, Anda harus berhati-hati. Kaisar Naga kekacauan berkata. Bahkan Kaisar Naga kekacauan menggunakan kata, puluhan juta, Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Beberapa dari mereka datang untuk nilin saya, dan beberapa dari mereka datang untuk harta lainnya. Singkatnya, setelah alam mendalam Tian Mai dibuka, itu akan menjadi badai berdarah. Kali ini, kamu tidak bisa lagi menerobos sendirian, jika tidak kamu akan mati di dalam, kamu harus mengandalkan kekuatan Dragon Blood Legion. Kaisar Naga kekacauan berkata dengan serius. Longchen mengangguk. Mendengar apa yang dikatakan Kaisar Naga kekacauan, tampaknya alam mendalam Vena Surgawi ini akan menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Alam mendalam Tian Mai ini tidak hanya memiliki skala terbalik Kaisar Naga kekacauan, tetapi juga pecahan pedang dewa, ini semua adalah harta yang gila. Selain itu, apakah itu Feng Xinyu atau Chaos Dragon Emperor, nada mereka mengungkapkan bahwa pasti ada lebih dari harta di dalamnya. Om. Pada saat ini, cahaya dewa berkedip di Aula, dan Longchen dan yang lainnya terkejut. Ini adalah sinyal untuk melaporkan sesuatu yang mendesak. 5.524. Kabinet utama ada di sini. Utusan kiri Feng Shen, Ye Lingkong, datang dan mengucapkan lima patah kata dengan wajah serius. Longchen dan Tang Wanner tercengang saat mendengar kata, Sungge. Apa artinya? Mungkinkah pavilion Feng Shen Hai adalah pavilion cabang? Mendengar pavilion utama akan datang, Feng Xinyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, di mana master pavilion? Mundur. Ye Lingkong merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Feng Xinyu terdiam beberapa saat, dia menatap Ye Lingkong, Ye Lingkong tiba-tiba merasa kulit kepala mati rasa, dan buru-buru berkata, Maafkan aku, aku tidak bisa mengatasinya. Feng Xinyu memandang Longchen, Longchen segera merasa ada yang tidak beres, tetapi sebelum dia dapat berbicara, Feng Xinyu berkata. Mulai sekarang, Longchen, kamu bertanggung jawab atas urusan pavilion Feng Shen Hai. Jika seseorang bertanya tentang posisi Anda, katakan saja, Anda sekarang adalah wakil kepala pavilion Feng Shen Hai. Setelah Feng Xinyu selesai berbicara, sosok itu menghilang, dan Longchen tertegun. Apa masalahnya? Anda harus membuatnya jelas. Longchen memandang Ye Lingkong, Ye Lingkong tersenyum kecut dan berkata, Penatua Xinyu tidak suka bersosialisasi, dan saya tidak pandai bersosialisasi. Kali ini, saya khawatir saya akan merepotkan Anda, saudara, tidak, saya harus menyusahkan wakil master pavilion. Titik-petik 2. Bagaimana situasinya? Wakil master pavilion dapat ditunjuk sesuka hati. Longchen tertegun. Ye Lingkong berkata, Penatua Xinyu memiliki status khusus. Dia mengatakan bahwa janji adalah janji. Terlebih lagi, Tuan pavilion sedang mundur, jadi pasti ada yang bertanggung jawab. Kepala Longchen tiba-tiba membesar. Apa maksudmu dengan pavilion Feng Shen Hai? Ada orang-orang dari pavilion utama, dan sudah lama sejak master pavilion menerimanya. Ini udara yang besar, coba saya lihat, orang seperti apa yang harus saya datangi untuk beribadah. Pada saat ini, sebuah suara nyaring terdengar, mengguncang aola, dan kemudian seorang lelaki tua kekar dengan rambut dan janggut putih serta wajah tegas masuk. Di belakangnya, ada 70 atau 80 orang, kecuali beberapa lelaki tua, sisanya semuanya pemuda dan pemudi. Kepala lelaki tua itu adalah pembangkit tenaga listrik kaisar dewa setengah langkah. Mungkin karena kemarahannya, pola ilahi mengalir ke seluruh tubuhnya, dan kekuatan ilahi berfluktuasi secara menakjubkan. Seluruh aola. Orang-orang tua di belakangnya semuanya kuat di alam penguasa manusia. Namun, pembangkit tenaga penguasa manusia ini memiliki aura yang luar biasa, jauh melebihi penguasa manusia biasa, dan mata mereka tertahan dan tersembunyi. Di belakang adalah sekelompok murid muda. Pakaian mereka pada dasarnya sama dengan murid-murid Feng Shen Hei Ge, tetapi lebih mewah. Long Chen melihat bahwa pakaian mereka terjalin dengan benang emas, dan fluktuasinya tidak normal. Jelas, ada yang salah dengan mereka. Berkat arrai yang kuat. Bahkan kostum unik Tang Waner sebagai dewi tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Pakaiannya saja beberapa tingkat lebih tinggi dari pakaian Tang Waner. Orang-orang ini, tidak peduli tua atau muda, bangga satu sama lain, dagunya terangkat tinggi, dan mereka tidak sabar untuk melihat orang dengan lubang hidungnya. Namun, saya harus mengatakan bahwa aura orang-orang ini dari atas ke bawah sangat mencengangkan, terutama murid-murid muda ini, masing-masing dari mereka seperti pedang tajam yang keluar dari sarungnya, dengan aura tajam yang sepertinya mampu membelah kehampaan. Mereka semua adalah master kelas satu. Aura mereka kuno dan gelap, dengan aura kekacauan yang jelas. Jelas, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik yang tersegel. Kekuatan darah dan darah tidak jelas. Mereka harus dibangunkan belum lama ini, dan kekuatan darah dan darah belum pulih sepenuhnya. Long Chen dan Tang Waner terkejut saat melihat orang-orang ini. Kekuatan kidan darah belum pulih, dan ada aura yang menakutkan. Jika sudah pulih sepenuhnya, itu akan menjadi bencana. Begitu Long Chen melihat wajah dan aura orang-orang ini, Long Chen segera mengerti mengapa master pavilion tidak bisa mundur, Feng Xinyu pergi, dan Ye Lingkong tidak mau menerima mereka bahkan setelah dipukuli sampai mati. Meskipun saya tidak tahu asal-usul kelompok orang ini secara spesifik, tetapi menebak dari nama, Sung Ge, dan aura superior dari orang-orang ini, kita dapat melihat banyak hal. Sekelompok orang ini melihat bahwa ada tiga murid muda di sini, dan hanya Tang Waner yang mengenakan pakaian murid Feng Shen Hai Ge, Long Chen mengenakan pakaian hitam dan jubah hitam, dan Yue Zifeng mengenakan gaun hijau, mereka tercengang. Pria tua itu memandang Ye Lingkong dan berkata dengan suara dingin, kamu adalah manajer di sini, kan? Izinkan saya bertanya kepada Anda, apa alasan tidak mengantri untuk menyambut seseorang dari kabinet utama ketika Anda tahu itu akan datang? Apakah Anda berencana untuk memberontak? Ye Lingkong juga memiliki temperamen yang baik. Menghadapi pertanyaan agresif lelaki tua itu, dia hanya diam dan tidak menjelaskan. Long Chen mengedipkan mata pada Tang Waner dan Yue Zifeng, keduanya segera mengerti, mengikuti Long Chen dan berjalan keluar, seolah-olah mereka tidak melihat sekelompok orang ini. Long Chen bukan orang bodoh, dia dapat melihat sekilas bahwa orang-orang ini tidak mudah dikacaukan, jadi dia tidak repot-repot berbicara dengan mereka, hanya berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Saat Long Chen pergi, Ye Lingkong juga berkulit tebal, dia sebenarnya mengikuti di belakang mereka bertiga, dan ingin kabur. Penampilan mereka bertiga nyaris meledakan paru-paru pak tua itu. Saya telah melihat orang yang memalukan, tetapi saya belum pernah melihat orang yang begitu memalukan. Bagaimanapun, Anda harus mengatakan sesuatu. Apa masalahnya jika Anda pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun? Mengabaikan kami, perlakukan kami seperti udara, kemarahan orang-orang ini muncul tiba-tiba. Berhenti, apakah kamu tuli atau bisu? Tidak bisa bicara, seorang murid mengambil langkah dan mengulurkan tangannya yang besar, menghalangi jalan Long Chen. Mengapa memarahi orang? Long Chen tidak bisa menahan cemberut. Apakah ini dianggap kutukan? Anda tidak menanggapi ketika saya berbicara dengan Anda, dan Anda menolak untuk menjawab pertanyaan. Apakah kami menganggap Anda tuli dan bisu? Pria yang menghentikan Long Chen mencibir. Menurut apa yang kamu katakan, mulutmu sangat bau, kupikir kamu baru saja makan asteris 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 dan tidak ingin berbicara denganmu. Bukan. Long Chen membalas. Mencari kematian. Pria itu sangat marah, menghentikan tangan Long Chen gelombang dan tiba-tiba meraih leher Long Chen. Patah. Alhasil, sebelum tangannya menyentuh leher Long Chen, tangan besar Long Chen sudah menamparkan wajahnya. Uff. Ada ledakan keras dan darah berceceran, separuh wajah pria itu hancur oleh tamparan Long Chen, dan dia terbang keluar, menyebabkan orang-orang itu berseru. Ini karena Long Chen sengaja menahan banyak kekuatan, jika tidak, dengan tubuhnya yang lemah, Long Chen bisa menamparnya dengan santai dan meledakkannya. Bocah itu gila. Melihat Long Chen menyakiti seseorang, seorang kaisar manusia tua sangat marah dan menamparkan Long Chen dengan telapak tangannya. Saat ini, orang-orang kuat yang datang bersama mereka sangat marah dan mengambil senjata mereka satu per satu. Namun, saat lelaki tua itu bergerak, pedang panjang yang dingin muncul dengan tenang dan mengarah ke dahi lelaki tua itu. Seluruh tubuh lelaki tua itu membeku, dan semua orang terkejut. Pedang panjang Yue Zifeng menunjuk ke alis lelaki tua itu, ujung pedang telah menembus kulitnya, dan darah perlahan meluncur ke bawah pedang panjang itu. Pada pedang panjang, kekuatannya dipadatkan tetapi tidak dilepaskan, siapapun dapat merasakan kekuatan yang luar biasa dalam pedang panjang, begitu Yue Zifeng mengaktifkannya, orang tua itu akan langsung mati di tempat. Yue Zifeng tidak mengatakan sepatah kata pun, wajahnya tenang, tetapi ketenangannya membuat orang merasa merinding di lubuk hatinya. Pada saat ini, di aula, ada keheningan yang mematikan, dan terdengar suara jarum. 5.525 Pedang Yue Zifeng terlalu tiba-tiba, tidak ada yang melihat gerakannya dengan jelas, pedang panjang itu telah mengenai dahi pria tua itu. Ilmu pedang yang membuat orang mati tidak mengerikan, tetapi yang lebih menakutkan adalah pada saat pedang Yue Zifeng ditusuk, salah satu orang kuat yang hadir dihitung sebagai satu, dan tidak ada dari mereka yang bereaksi. Dengan kata lain, tidak peduli siapa yang ditusuk pedang, hasilnya akan sama, dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Pedang yang mematikan, tetapi orang tidak dapat merasakan bahaya apapun, ini yang paling menakutkan, pada saat itu, ekspresi kelompok orang ini semuanya berubah. Pada awalnya, pikiran mereka semua tertarik oleh Ye Lingkong, dan kemudian oleh Longchen. Meskipun beberapa orang memfokuskan sebagian perhatian mereka pada Tang Waner, tidak ada yang memperhatikan Yue Zifeng. Karena di mata mereka, kekuatan tempur Yue Zifeng hampir nol, dan dia sama sekali tidak bisa menimbulkan ancaman bagi mereka. Namun, pedang Yue Zifeng dengan jelas memberitahu mereka bahwa persepsi mereka telah ditipu. Yue Zifeng menahan lelaki tua itu, lelaki tua itu terkejut dan marah, tetapi dia tidak berani bergerak, karena dia tahu bahwa hidup dan matinya bergantung pada pemikiran Yue Zifeng, bahkan jika ada pusat kekuatan kaisar manusia setengah langkah itu, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Longchen memandang lelaki tua itu, menepuk wajahnya yang keriput dengan tangannya yang besar dan berkata, anak muda, jangan terlalu impulsif, ingat, impulsif adalah iblis, itu akan menyeretmu ke jurang maut. Petik 2. Orang tua itu ketakutan dan marah, tetapi dia tidak berani melawan. Dia membiarkan tangan Longchen menamparkan wajahnya, dan dia tidak berani mengatakan sepatah katapun. Melihat Longchen memanggil lelaki tua itu, pemuda, Tang Waner hampir tidak tertawa terbahak-bahak. Masih sangat naif, itu hanya pembunuhan. Namun, ketika Longchen menamparkan wajah lelaki tua itu, orang-orang terkejut menemukan bahwa pedang panjang yang diarahkan ke alis lelaki tua itu telah dicabut di beberapa titik. Yue Zifeng berdiri di sana, seolah-olah dia tidak pernah melakukan apa-apa, semuanya barusan tampak ilusi. Sekelompok orang ini mengerti bahwa orang-orang di depan mereka ini pasti bukan orang yang menganggur, dan kesombongan mereka sebelumnya menghilang tiba-tiba. Tetua setengah langkah God Emperor Rilem menekan amarahnya, menatap Ye Lingkong dan berkata, Siapa kamu? Tapi Master Pavilion. Dia melihat bahwa Ye Lingkong juga merupakan pembangkit tenaga setengah tingkat Dewa Kaisar, jadi dia berpikir bahwa Ye Lingkong adalah orang yang berkuasa, bahkan jika dia bukan Master Pavilion, dia adalah wakil Master Pavilion. Melihat orang yang bertanya, Ye Lingkong menggelengkan kepalanya seperti mainan, Aku hanya Feng Shenzhou shi kecil, bukan Master Pavilion. Saya tidak memiliki kekuatan apapun di tangan saya. Apa yang kamu punya? Jangan tanya saya apa-apa, saya tidak tahu apa-apa. Utusan Kiri Feng Shenzhen Untuk mengelak dari tanggung jawab, Ye Lingkong secara tidak sengaja mengungkapkan identitasnya, dan orang-orang ini mau tidak mau menjadi pucat karena terkejut. Utusan Kiri Feng Shenzhen, itu adalah posisi yang sangat istimewa, bahkan lebih terhormat dari Master Pavilion, mereka semua salah. Hanya saja Ye Lingkong terlihat malas dan selalu lesu, siapa sangka sebenarnya dia adalah utusan Dewa Angin. Melihat identitasnya terungkap, Ye Lingkong buru-buru berkata, Saya, Utusan Kiri Feng Shenzhen, tidak peduli tentang apapun, dan semuanya atas perintah wakil Master Pavilion Naga. Ye Lingkong segera menendang masalah ke Longchen, dan Longchen sedang berjalan keluar dari aula saat ini, dan dia akan menyelinap keluar. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Longchen. Longchen terdiam beberapa saat, jadi tidak bisakah kamu mengatakan beberapa kata omong kosong lagi? Setelah saya keluar, Anda mengungkapkan identitas saya lagi. Pada saat itu, saya telah menyelinap pergi. Saat ini, jika dia lolos lagi, itu akan sedikit memalukan. Wakil Master Pavilion Naga. Sekelompok orang tercengang, pemuda ini ternyata adalah wakil kepala Pavilion Feng Shenzhen. Melihat bahwa dia tidak bisa pergi, Longchen hanya menoleh dan berkata, Saya adalah wakil Master Pavilion Pavilion Feng Shenzhen. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, katakan saja. Orang tua itu menekan keterkejutan di dalam hatinya, dan berkata, Orang tua ini adalah komandan Pavilion Umum Feng Shenzhen. Longchen kaget, tapi dia masih berkata dengan santai, Benarkah? Karena menurut kognisi Longchen, mereka yang biasa menyebut dirinya komandan biasanya adalah wakil, jika positif, mereka akan menyebut dirinya komandan agung. Pria tua itu merasa malu untuk beberapa saat, menganggup dan berkata, itu benar, tua. Jin Ke, wakil komandan Yu Feng di Pavilion Umum Feng Shenzhen, bertemu dengan wakil Master Pavilion Long. Sebelumnya, lelaki tua itu masih menyebut dirinya lelaki tua, tetapi Longchen mengungkap detailnya dalam satu kalimat, dan dia segera mengerti bahwa pemuda di depannya tidak biasa, dan lebih baik jujur. Mengubah orang tua, ke yang berikutnya, dan pada akhirnya, dia mengepalkan tinjunya dan memberi hormat kepada Longchen untuk menunjukkan rasa hormat. Saya harus mengatakan bahwa di dunia latihan, yang kuat dihormati. Mereka sombong dan mendominasi sebelumnya, tetapi sekarang mereka telah melihat kekuatan di sini, mereka jauh lebih jujur. Longchen mengepalkan tinjunya sedikit dan berkata, Naga Chen, semua orang bukan orang luar, jadi tidak perlu etiket apapun, mari langsung ke intinya, semuanya, instruksi apa yang Anda miliki. Orang tua itu berkata, pembukaan alam mendalam Tianmai sudah dekat, dan belum ada berita dari cabang. Rumah sakit utama secara khusus mengirim. Batuk-batuk, mengirim kami untuk memeriksanya. Longchen tidak tahu apa-apa tentang situasi di rumah sakit umum, tetapi dia tidak bisa menunjukkan kakinya, jadi dia mengangguk dan berkata. Situasi di dunia Tianyuan tidak diketahui, pembuluh darah naga belum terbangun, semuanya sedang diamati, dan tidak ada informasi berguna untuk dilaporkan, bukan karena kami malas. Longchen tidak tahu situasinya, jadi dia hanya bisa berbicara omong kosong, dan lelaki tua itu tidak tahu yang sebenarnya, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya untuk mengungkapkan pemahamannya. Sebelum lelaki tua itu terus bertanya, Longchen takut mengungkapkan kekurangannya, jadi dia langsung bertanya. Rumah sakit umum, saya tidak tahu apa penempatan dan perencanaannya, bagaimana kita perlu bekerja sama. Pertanyaan Longchen gelombang pria tua itu menjawab langsung, 30 juta Tianjiao yang disegel di halaman utama telah dibangunkan, dan mereka akan datang ke pavilion Feng Shenhai dalam 7 hari. Pada saat itu, mungkin diperlukan untuk memerlukan. Ketika lelaki tua itu mengatakan ini, dia tiba-tiba menjadi ragu-ragu, dan Longchen tersenyum, apakah kita perlu mematuhi perintah mereka. Sebenarnya tidak terhitung mematuhi perintah, hanya saja semua orang bekerja sama. Lagi pula, Akademi Umum memiliki lebih banyak murid dan kekuatan yang lebih kuat. Yang paling penting adalah bahwa ada bahaya yang tak ada habisnya di alam mendalam Vena Surgawi, dan harus ada seorang komandan untuk menjaga integritas kekuatan tempur dan mengurangi korban. Orang tua itu berkata, Longchen tertawa, terus terang, bukankah Anda masih ingin cabang mematuhi rumah sakit umum? Tidak apa-apa untuk mematuhi halaman umum, tetapi ketika Anda muncul, Anda mengenakan postur superior, takut ketika saatnya tiba, kesombongan Anda tidak akan memperlakukan murid cabang kami sebagai manusia. Kami akan melakukan pekerjaan dengan baik dalam penerimaan, dan kami juga akan memberikan ruang bagi orang-orang ini untuk beristirahat. Tetapi saya perlu menyimpan pendapat saya tentang apa yang disebut kepatuhan dan perintah. Longchen merespons. Pendapat yang dicadangkan, apa maksudmu? Apakah Anda berani pergi ke alam Tian Maisuan untuk mati karena murid-murid cabang Anda? Pada saat ini, seorang murid perempuan di kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, dan mencibir, sarkasma itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Begitu wanita itu membuka mulutnya, wajah yang lain langsung berubah. 5.526. Apa maksudmu? Melihat wanita itu baru saja diintimidasi, dan sekarang dia menjadi sombong lagi, Tang Wan Er langsung marah dan bertanya dengan wajah dingin. Apa maksudmu? Wanita itu mencibir dan berkata, tanpa tindakan pavilion utama kami, hanya mengandalkan kekuatan pavilion cabang Anda untuk memasuki alam mendalam Tian Mai dan menghadapi pembangkit tenaga listrik dari semua ras, apa artinya tidak mati? Meskipun kata-kata saya tidak terdengar bagus, itu benar. Anda tahu? Kepala Master Pavilion berkata, jangan lihat Tianjiao kami yang tersegel, hanya ada lebih dari 30 juta. Tapi begitu mereka memasuki alam mendalam Tian Mai, jika setengah dari mereka hidup kembali, itu sudah diberkati oleh Dewa Angin. Dengan kekuatan pavilion umum, tidak optimis. Jika kalian memasuki alam mendalam Tian Mai sendirian, hanya akan ada satu hasil, dan itu adalah pemusnahan seluruh pasukan. Anda hanya memiliki kesempatan untuk hidup jika Anda terikat pada kekuasaan kabinet umum. Apa yang disebut kata-kata setia itu kasar, tetapi yang saya katakan adalah kebenaran. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan wanita itu, Tang Waner pada awalnya sangat marah, berpikir bahwa dia terlalu sombong. Tetapi menurut apa yang dia katakan, dengan begitu banyak orang kuat, jika setengah dari mereka kembali, itu akan dianggap sebagai dupa yang tinggi, jadi bahaya di alam mendalam Tian Mai benar-benar mengejutkannya. Kinge, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, tolong bicaralah tanpa emosi pribadi. Kata pemimpin itu. Setelah selesai berbicara, komandan menoleh untuk melihat Long Chen dan berkata, Kinge disegel lebih awal, dan tidak pernah mengalami apapun di dunia. Saya tidak bisa mengendalikan emosi dengan baik dan mudah gelisah. Tapi dia juga baik hati, semoga kamu tidak tersinggung, lagi pula cabang utama dari cabang itu adalah keluarga. Kamu benar. Petik 2. Komandan, yang sangat sopan kepada Long Chen saat ini, bahkan menggunakan Anda, dia dianggap orang tua, dan dia tidak melihat apa yang terjadi pada awalnya, tetapi semakin dia memandang Long Chen, semakin dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa memahami Long Chen. Debu. Selain itu, mata Long Chen dan Yue Zifeng selalu setenang air, begitu sunyi hingga menakutkan. Dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh, jadi dia mencoba berbicara dengan sopan agar tidak menimbulkan masalah. Mungkin, ini juga karena semakin tua Jianghu, semakin tidak berani dia. Di antara semua orang, dia yang paling berhati-hati. Apa yang dia katakan agak datar, tidak hanya memuji wanita itu, tetapi juga membuat Long Chen dan yang lainnya merasa malu untuk peduli padanya, agar tidak merusak suasana. Wanita itu berkata lagi, jangan berpikir bahwa kami adalah yang terbaik di antara 30 juta orang yang tersegel. Sejujurnya, kami adalah bagian bawah dari orang-orang ini. Karena kekuatan rata-rata, lebih mudah untuk dibangunkan. Kami adalah angkatan pertama yang dibangunkan, dan kami kebetulan menemani komandan berjalan-jalan. Petik 2 Begitu wanita itu membuka mulutnya, ekspresi para murid lainnya menjadi sedikit tidak wajar. Jelas, mereka tidak mau menerima kata, bahwa, tetapi mereka harus mengakui bahwa itu benar. Terima kasih atas pengingat Anda, dan terima kasih atas kebaikan Anda. Namun, saya masih memiliki sikap yang sama seperti sebelumnya, dan saya akan menyimpan pendapat saya. Kata Long Chen. Anda melihat Long Chen menolak untuk masuk, kata-katanya sia-sia, dan dia tidak bisa menahan perasaan marah dan cemas. Long Chen melambaikan tangannya dan berkata, Nona Kinge, saya dapat memahami perasaan Anda, tetapi saya juga memiliki prinsip. Institut Utama sangat kuat, tetapi cabang kami lemah. Jika mereka bergabung bersama, cabang-cabang itu secara alami akan menjadi milik komandan Institut Utama. Namun, murid-murid di sekolah cabang semuanya mempermainkan saya, dan saya harus bertanggung jawab kepada mereka. Jika sekolah utama memiliki komandan yang hebat, kami secara alami bersedia untuk berintegrasi ke dalamnya. Tetapi jika seseorang sombong dan suka melihat orang dengan kelopak mata bawahnya, itu akan membuat orang merasa sedikit tidak nyaman. Terutama di medan perang, bagaimana kita tahu, apakah dia akan membiarkan kita menjadi umpan meriam dan berkorban sesuka hati hanya karena dia tidak menyukai kita. Petik 2 Bagaimana ini mungkin? Kata wanita itu dengan marah. Jangan bilang itu tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Bagaimana jika hal seperti ini terjadi? Apa yang Anda jamin? Long Chen bertanya. Ini. Wanita itu terdiam sesaat, dia tidak tahu bagaimana menjawab, lagi pula dia hanya seorang murid, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa apa yang dia katakan agak keras. Sebenarnya. Saat ini, komandan berbicara. Namun, Long Chen tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, dan memotongnya secara langsung, saya sudah mengatakan, saya akan membuat keputusan ketika pasukan Akademi Umum tiba, dan saya tidak dapat memberi Anda jawaban sekarang. Oke, semua orang datang dari jauh dan bekerja keras sepanjang jalan. Cabang kami terletak di daerah terpencil, tetapi pemandangannya masih bagus. Sebentar lagi, putusan Yezuo akan membawa Anda untuk memeriksa pavilion Feng Shenhai kami dan merasakan antusiasme kami. Yezuo membuatmu bekerja keras. Petik 2 Setelah Long Chen selesai berbicara, dia pergi dengan Yue Zifeng dan Tang Waner, mengabaikan Ye Lingkong yang linglung. Long Chen melemparkan sekelompok orang ini ke Ye Lingkong. Di wajah Ye Lingkong, dia nyaris tidak mengeluarkan senyum yang lebih buruk daripada menangis, jadi dia hanya bisa menerimanya dengan berani. Tiga dari Long Chen meninggalkan Ola dan berjalan jauh, Yue Zifeng tidak bisa membantu tetapi berkata. 30 juta, angka ini menakutkan. Anda tahu, murid-murid ini sangat kuat, dan mereka akan menjadi lebih kuat jika energi dan darah mereka dipulihkan. Dan murid yang begitu kuat sebenarnya adalah yang terbawah, seperti yang dikatakan Yue Zifeng, itu terlalu menakutkan. Bukankah itu menakutkan? Bahkan Kaisar Daonilin dari Kaisar Naga Kekacauan ada di dalamnya, dan semua kekuatan utama pasti akan keluar dan bertarung mati-matian. Selain itu, menurut Nada Feng Xinyu dan Chaos Dragon Emperor, harta di dalamnya lebih dari sekadar pecahan pedang dewa dan sisik naga. Long Chen dan Yue Zifeng akan memperjuangkan dua hal ini dengan segala cara. Saya percaya orang lain akan melakukan hal yang sama. Mereka harus bertekad untuk mendapatkan harta karun di dalamnya. Anehnya, guru tidak pernah memberi tahu saya tentang halaman umum, yang terlalu dibesar-besarkan. Tang Waner belum pulih dari keterkejutannya, mengapa pengadilan umum tiba-tiba muncul. Dan gelombang dari nada pihak lain, kekuatan paviliun Zhong puluhan juta kali lebih kuat dari paviliun Feng Shenhai. Apakah ada kemungkinan paviliun Feng Shenhai hanya digunakan untuk menipu orang dan dengan sengaja menunjukkan kelemahan kepada musuh, dan paviliun utamanya adalah paviliun Feng Shenhai yang asli. Sekarang waktunya sudah matang, mereka tidak lagi khawatir untuk memperlihatkan kekuatan mereka. Long Chen bertanya. Itu sangat mungkin. Tang Waner terkejut, saya menemukan bahwa baik tuanku maupun Yezhuo Shi, atau Master Pavilion Misterius, tampaknya tidak terlalu peduli dengan paviliun Feng Shenhai, dan mereka tampaknya acuh tak acuh. Petik 2 Setelah Long Chen mengingatkannya, Tang Waner juga memperhatikan ada sesuatu yang salah, sepertinya semuanya seperti yang dikatakan Long Chen. Paviliun Feng Shenhai menunjukkan kelemahan pada musuh, apakah itu untuk menutupi paviliun Feng Shenhai yang asli? Hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan kita, Waner, pergi dan kumpulkan legiun naga tersembunyi. Kata Long Chen. Apa? Apakah ada tindakan? Tang Waner terkejut. Apa yang kamu lakukan? Zifeng ada di sini. Apakah kamu akan membiarkannya pergi begitu saja? Long Chen berkedip dan berkata. Tang Waner tiba-tiba sadar, dan pergi seperti embusan angin. Yue Zifeng tersenyum kecut, dia sudah mengerti maksud Long Chen. Long Chen menepuk bahu Yue Zifeng dan berkata. Ayo pergi, ada banyak dari mereka. Mereka semua calon menantu laki-lakimu. Jangan pelit, ajari lebih banyak. Saat mereka berbicara, keduanya langsung pergi ke Pulau Yinlong. 5.527. Cici-Cici. Serangkaian pedang ki melonjak ke langit, merobek langit, dan di atas kehampaan, muncul serangkaian benang sutra hitam, yang semuanya merupakan celah ruang. Rajurit naga yang tersembunyi memegang pedang panjang, menebas dengan keras satu demi satu, dan energi pedang melesat keluar, membentuk gelombang pedang yang tak terbatas, dengan momentum yang mencengangkan. Yue Zifeng berdiri di garis depan tim. Wajah para prajurit naga yang tersembunyi penuh kegembiraan, tetapi wajahnya acuh tak acuh dan serius. Prajurit naga tersembunyi, di bawah bimbingan Yue Zifeng, berlatih untuk merangsang energi pedang. Awalnya, untuk merangsang energi pedang, itu hanya sepotong kue bagi mereka. Tapi di depan Yue Zifeng, energi pedang yang mereka inspirasi bukanlah energi pedang sama sekali, terus terang, itu mirip dengan nada. Ketika Yue Zifeng mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, ekspresi para prajurit Yin Long semuanya berubah. Di bawah kepemimpinan Long Chen, mereka telah melangkah ke jajaran Master Sejati. Mereka pemberani dan tak kenal takut, dan pertarungan mereka di Seven Treasure Space telah mengubah mereka sepenuhnya. Mereka memiliki kemuliaan dan kebanggaan tersendiri. Mereka menggunakan darah dan api untuk memalsukan nama Hidden Dragon Legion. Mereka telah mendengar tentang legion darah naga sejak lama, dan tahu seberapa kuat legion darah naga itu. Mereka juga sangat menghormati dan mengagumi legion darah naga di hati mereka. Ibadah muncul secara spontan, tetapi kata-kata Yue Zifeng sangat melukai hati mereka. Namun, mereka baik hati, meski disengat, mereka tidak membantah, apalagi berbicara buruk, tetapi hanya mendengarkan dengan tenang. Namun, ketika Yue Zifeng menunjukkan kepada mereka cara untuk merangsang energi pedang, itu adalah cara yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, yang benar-benar mengejutkan mereka. Dibandingkan dengan metode yang diajarkan oleh Long Chen, metode mereka tampak sangat naif, tetapi ketika mereka berada di bawah bimbingan Yue Zifeng, mereka dapat memotong kehampaan dengan pedang ringan, melihat celah di angkasa, dan suara keluar dari telinga mereka. Suara brokat yang retak membuat mereka sangat bersemangat. Yue Zifeng, dengan ekspresi jijik, benar-benar tidak memberi mu muka. Di puncak gunung di kejauhan, Tang Wanner dan Long Chen duduk berdampingan, masing-masing makan buah, memandangi prajurit naga yang tersembunyi di alun-alun di kejauhan, Tang Wanner mengerutkan bibirnya dan berkata, Bagus kalau dia bisa mengajari mereka dengan sabar. Jika dia tidak melihat wajah saudara-saudaranya, Yue Zifeng tidak akan mengajari mereka bahkan jika dia dibunuh. Long Chen tersenyum kecut. Yue Zifeng adalah seorang jenius tak tertandingi dalam ilmu pedang. Long Chen telah berjuang jauh-jauh dari dunia fana ke dunia peri. Di jalan pendekar pedang, Long Chen belum pernah melihat keberadaan yang bisa berdiri bahu-membahu dengan Yue Zifeng. Semakin jenius dia, semakin dia tidak bisa mentolerir kebodohan orang lain. Dari ekspresi Yue Zifeng, Long Chen akhirnya mengerti mengapa Dewa Pedang tidak mewariskan keluarganya dan mendirikan sekte ketika dia menguasai dunia. Tiba-tiba, Tang Wanner bersandar pada Long Chen, dengan seringai di wajahnya yang cantik, Katakan padaku, Mungkinkah saudara perempuanku ini menggoda dia? Long Chen bahkan tidak memikirkannya, dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, Sama sekali tidak mungkin. Begitu yakin. Tang Wanner terkejut sesaat, lalu menatap Long Chen, matanya berputar dengan liar dan berkata, dia tidak menyukai wanita, bukan? Jangan bicara omong kosong, jika kamu tidak menyukai wanita, apakah kamu menyukai pria? Pegang rumputnya, kamu, Long Chen akhirnya menyadari bahwa gadis ini sangat kotor. Melihat wajah serius Long Chen, Tang Wanner buru-buru tersenyum dan berkata, saya bercanda, mengapa saya menganggapnya serius? Momomong, bukankah kamu mengatakan bahwa dia dan seorang wanita, siapa nama mereka, mu? Iya, Mu King Yun, apakah kamu semakin dekat dengannya? Katakan padaku, apakah ada harapan untuk mereka berdua? Mengangkat masalah ini, mata Tang Wanner berbinar. Jelas, wanita jauh lebih ingin tahu daripada pria. Saat menyebut Mu King Yun, Long Chen tidak bisa menahan nafas, awalnya aku bermaksud untuk mencocokkan mereka, Mu King Yun juga jenius pendekar pedang, biarkan Yue Zifeng mengambilnya. Saya pikir keduanya bisa berkembang menjadi pasangan, tetapi sekarang mereka lebih seperti mentor dan magang. Awalnya, Mu King Yun masih naksir Yue Zifeng, tapi sekarang, keduanya terobsesi dengan ilmu pedang, dan mereka hanya memiliki pedang di hati mereka dan tidak ada yang lain. Petik 2. Berpikir bahwa mereka berdua telah sampai pada titik ini, Long Chen juga tersenyum kecut. Penanam pedang semuanya paranoid. Miskin. Tang Wanner hanya bisa berkata, tapi dia tidak tahu apakah dia sedang berbicara dengan Yue Zifeng atau Mu King Yun. He he, katakan padaku, saat kamu pergi ke Long Yu kali ini, kamu berbicara dengan Bai Xishi itu. Nah, apa yang kamu bicarakan? Tang Wanner dengan ragu bertanya, dia ingin berpura-pura bertanya dengan santai, tetapi semakin dia berpura-pura, semakin berpura-pura itu tidak terlihat seperti itu. Aku bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan sepatah kata pun, jadi aku kembali. Long Chen menghela nafas. Memikirkan mata penuh kasih sayang Bai Xishi, Long Chen merasa malu untuk sementara waktu, karena kecantikannya sangat penuh kasih sayang, tetapi dia tidak dapat memperlakukan satu sama lain dengan kelembutan. Jangan salah paham. Melihat penampilan Long Chen, Tang Wanner menundukkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, aku tidak cemburu, aku hanya ingin bertanya tentang saudari ini, lagi pula kita akan rukun di masa depan. Saya ingin tahu lebih banyak tentang kepribadiannya, agar lebih mudah bergaul dengannya di masa depan. Petik 2 Setelah mendengar nada lembut Tang Wanner, Long Chen mau tidak mau tergerak. Bagi Tang Wanner untuk mengatakan hal seperti itu, itu sudah merupakan konsesi besar baginya. Long Chen memegang tangan Tang Wanner dan berkata dengan lembut, sebenarnya, kalian semua adalah orang baik, dan aku satu-satunya orang jahat. Long Chen menarik Tang Wanner, Meng Ki tiba-tiba muncul di benaknya, Meng Ki adalah orang yang menghibur Tang Wanner, tapi bagaimana suasana hati Meng Ki saat itu. Long Chen tiba-tiba merasa bahwa dia adalah bajingan, bajingan keji, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ledakan Tepat ketika Long Chen dan Tang Wanner berkelahi satu sama lain, tiba-tiba terdengar suara keras, dan Yue Zifeng memotong dengan pedang gelombang energi pedang ditembakan, memotong gunung di kejauhan menjadi dua potongan. Sayatan itu sehalus cermin, dan bagian atas gunung perlahan meluncur ke bawah, membuat suara gemuruh dan ledakan. Adegan itu sangat menakutkan. Apakah ini kemarahan seekor anjing? Tang Wanner menutup mulutnya dan mencibir. Long Chen terdiam beberapa saat. Kapan gadis kecil ini belajar dengan sangat buruk. Namun, melihat bahwa dia tidak mengalami perubahan suasana hati karena Bai Shishi, itu berarti dia benar-benar menerima Bai Shishi, jadi Long Chen merasa lega. Ke atas. Yue Zifeng menebas gunung dengan pedangnya, sebenarnya mengajar para prajurit Yin Long untuk membangkitkan energi pedang tingkat yang lebih tinggi. Ajari mereka cara melepaskan energi pedang jauh, mengimbangi konsumsi energi pedang dengan ruang, tanpa kehilangan kekuatannya. Energi pedang ini membuat para prajurit naga yang tersembunyi berteriak dengan penuh semangat. Pedang ini sangat tampan sehingga tidak ada yang bisa menghalangi godaannya. Waktu berlalu, tujuh hari kemudian, Yue Zifeng menemukan Long Chen, Bos, saya benar-benar mencoba yang terbaik, saya terlalu bodoh, saya tidak bisa mengajar, tolong maafkan saya. Long Chen terdiam beberapa saat, kamu terlalu lugas, tidakkah kamu melihat bahwa Tang Waner masih di sisimu? Anda mengatakan saudara perempuannya bodoh, bisakah dia bahagia? Namun, ketika Long Chen tidak tahu harus berkata apa untuk mengurangi rasa malu, Xiao Yue masuk. Kakak Long Chen, ada seorang wanita yang mengaku sebagai orang kepercayaanmu, apakah kamu ingin melihatnya? Setelah Xiao Yue selesai berbicara, Long Chen tiba-tiba merasakan dua mata seperti pedang tajam menatapnya dari belakang, yang membuat lehernya terasa sedikit dingin. 5528 Feng Fei Saat melihat orang yang mengaku sebagai orang kepercayaannya, mata Long Chen membelalak. Apa masalahnya? Anda baik-baik saja. Melihat teman lama dari masa lalu, apakah kamu ragu untuk saling mengenali? Feng Fei memandang Long Chen dan mengerutkan bibirnya menjadi senyuman. Peri Feng Fei, Jangan membuat masalah, aku sengsara sekarang, jika aku tidak punya istri untuk menerimaku, aku hampir meminta makanan. Melihat Feng Fei, Long Chen tidak bisa menahan tawa. Kedatangan Feng Fei membuatnya sangat terkejut, tetapi pada saat yang sama dia merasa sangat bahagia. Ketika dia bertemu Feng Fei di dunia Tianyuan, dia merasakan keintiman yang tak bisa dijelaskan. Namun, kamu cukup buruk. Long Chen mengeluh. Orang ini, mengetahui bahwa ini adalah wilayah Tangwaner, masih mengaku sebagai orang kepercayaan Long Chen, ini jelas seorang pembunuh. Feng Fei tersenyum dan berkata, Jika kamu tidak mengatakan itu, saya khawatir orang lain tidak akan memperhatikan saya. Lagi pula, Anda Long Chen adalah orang yang hebat di mana-mana, bagaimana orang bisa melihatnya. Peri Feng Fei, jangan membuat masalah. Jika saya tahu Anda akan datang, saya akan berbaris untuk menyambut Anda di pintu. Silakan masuk, kata Long Chen, dan buru-buru memberi isyarat undangan. Long Chen tidak bisa membantu tetapi melihat ke belakang Feng Fei. Feng Fei mengerti, dia tersenyum dan berkata, Aku datang ke sini sendirian. Dunia Tianyuan tidak damai. Apakah Anda tidak takut bahaya jika Anda keluar sendirian? Long Chen tidak bisa membantu tetapi bertanya. Meskipun Feng Fei kuat, dunia Tianyuan sangat berbahaya. Dia sendirian, dan dia memang sangat berbahaya. Apa yang Anda takutkan? Jika saya dalam bahaya, jika saya menyebut nama Long Chen, siapa yang berani melakukan apapun kepada saya? Kata Feng Fei dengan bangga. Tarik ke bawah, tidak apa-apa untuk tidak menyebutku, tapi lebih berbahaya menyebutku. Long Chen tersenyum kecut. Dia, Long Chen, sama sekali tidak memiliki reputasi di dunia Tianyuan, bahkan jika dia memiliki reputasi buruk, menyebutkan namanya, kecuali dia tidak sabar untuk hidup. Seorang teman datang, Long Chen sangat senang, Feng Fei juga tersenyum seperti bunga, berbicara dan tertawa dengan Long Chen sampai ke olah naga yang tersembunyi. Kakak datang dari jauh dan menempuh perjalanan yang sulit. Adik perempuanku baru saja menyiapkan teh, tapi aku tidak bisa menemuimu dari jauh. Tolong jangan tersinggung. Kakak, silakan duduk. Saat ini, Tang Waner mengenakan pakaian polos dan rok panjang, seperti istri yang berbudi luhur, menyapa Feng Fei dengan penuh kasih sayang. Melihat penampilan Tang Waner seperti ini, Feng Fei langsung merasa tersanjung, bahkan Long Chen sangat terkejut. Sangat tidak sopan adik perempuanku datang ke sini. Namun, karena saya memiliki hal-hal penting yang harus diperhatikan, mohon maafkan saya atas kata-kata yang tidak pantas. Kata Feng Fei buru-buru. Kakak, kamu sopan. Mereka semua adalah teman lama Tianwu. Mereka memiliki akar dan asal yang sama. Mereka semua dari keluarga kita sendiri, jadi jangan lihat orang luar. Adik perempuan saya tidak pandai berkata-kata, jadi biarkan Long Chen berbicara dengan saudara perempuan saya di sini, dan adik perempuan saya akan menyiapkan makanan ringan. Kata Tang Waner. Kakak, jangan sopan. Feng Fei buru-buru berkata. Iya-iya. Setelah Tang Waner selesai berbicara, dia pergi sambil tersenyum. Setelah Tang Waner pergi, Long Chen dan Feng Fei ditinggalkan di aula. Setelah keduanya duduk sebagai tamu kehormatan, Long Chen menuangkan teh untuk Feng Fei. Feng Fei tidak bisa membantu tetapi berkata. Kamu bajingan? Sihir apa yang kamu gunakan? Ubah Tang Waner yang memberontak menjadi ini. Jangan katakan bahwa Feng Fei itu aneh, bahkan Long Chen juga terkejut karena kemunculan Tang Waner yang tiba-tiba membuatnya terkejut. Long Chen dengan lembut mendorong cangkir teh di depan Feng Fei, dan berkata dengan bangga di mana menantu Long Chen bisa begitu jahat. Tidak peduli seberapa kuat seorang wanita, di depan saya, Long Chen yang harus membantu saya. Ayo, harimau itu harus berbaring untukku. Potong, tiup saja. Feng Fei memberi Long Chen tatapan putih. Long Chen menemukan bahwa Tang Waner, seorang gadis, sepertinya tumbuh dewasa secara tiba-tiba. Setelah melihat Feng Fei, Long Chen mengundangnya ke aula. Dia benar-benar mengerti niatnya. Masuk akal bahwa pihak lain adalah seseorang, dan biasanya seseorang tidak akan bertemu tamu di tempat yang begitu hikmat dan hikmat. Long Chen membawa Feng Fei ke sini, di satu sisi, untuk menunjukkan rasa hormatnya padanya, dan di sisi lain, dia juga mengatakan bahwa mereka berdua sedang mendiskusikan masalah bisnis, bukan masalah pribadi. Tang Waner tampil dengan gaun polos. Ini adalah selir yang memproklamirkan diri dengan kata-kata sopan. Nyatanya, ini juga merupakan tanggapan terhadap Long Chen. Long Chen tiba-tiba menemukan bahwa Tang Waner telah dewasa dan bukan lagi gadis kecil yang murni. Gu Chi Chuka Setelah beberapa kata kesopanan, Feng Fei langsung menuju ke topik, Long Chen, kamu belum pergi ke rumah Long. Keluarga panjang di dunia Tianyuan. Long Chen terkejut. Segera, Long Chen berpikir bahwa kemunculan Feng Fei di sini berarti kekuatan keluarga Jiang juga ada di sini. Karena keluarga Jiang ada di sini, empat keluarga lainnya juga harus ada di sana. Sebelum medan perang Feng Yu, Long Chen telah membunuh Tianjiao keluarga Ye, dan sekarang setelah Feng Fei muncul, Long Chen menyadari bahwa keluarga panjang mungkin tidak jauh darinya. Melihat ekspresi Long Chen, Feng Fei langsung mengerti. Dia menganggup dan berkata, kamu belum menghubungi keluarga panjang, jadi sebaiknya kamu tidak menghubungi mereka untuk saat ini. Mengapa? Long Chen terkejut. Feng Fei berkata, beberapa bulan yang lalu, ayahmu memasuki rumah Long, memasuki menara setan tidur secara pribadi, dan melepaskan Gorefin Linglong. Setan darah yang luar biasa adalah spesies iblis dari era kekacauan. Ayahmu merilisnya secara langsung, entah bagaimana itu digunakan untuk membuatnya mengenali tuannya. Mereka menghancurkan menara penjebak iblis, dan begitu saja, mereka keluar dari keluarga panjang dan menghilang dari pandangan. Petik 2 Ini Long Chen tertegun ketika mendengar itu, apa yang ayah lakukan? Keluarga panjang sangat marah dan mencari ayahmu kemana-mana gelombang jika mereka tahu kamu ada di sini, mereka pasti akan menyerangmu. Kata Feng Fei dengan wajah serius. Kenapa kamu menembakku? Datang kepadaku jika kamu tidak dapat menemukan ayahku. Lalu gunakan aku untuk mengancam ayahku. Hei hei, Kalau menurut mereka aku mudah dibuli, biarlah mereka yang melakukannya. Sebuah cibiran muncul di wajah Long Chen. Meskipun dia tidak tahu mengapa ayahnya melakukan ini, dia percaya bahwa ayahnya pasti memiliki alasannya sendiri. Tidak peduli apa yang ayahnya lakukan, putranya harus mendukungnya sepenuhnya. Jika mereka ingin menyalahkannya, Long Chen tidak keberatan selesaikan dengan mereka. Bagaimanapun, dari dunia fana ke dunia peri, keluarga panjang yang berhubungan dengan Long Chen tidak pernah meninggalkan kesan yang baik untuknya. Namun, kamu benar-benar harus berhati-hati kali ini. Saya datang ke rumah Tianyuan Jiang dan memenangkan hati para leluhur. Saya memasuki tingkat tinggi dan mempelajari beberapa rahasia dari empat dewa besar. Empat dewa utama telah mulai membangunkan Tianjiao yang tersegel, dan di antara Tianjiao ini, banyak yang begitu kuat sehingga mereka berada di luar imajinasi saya, dan bahkan membuat saya putus asa untuk berlatih. Berbicara tentang ini, mata Feng Yu penuh keterkejutan. Jelas, sampai sekarang, dia masih belum bisa keluar dari keterkejutan itu. Dia selalu berpikir bahwa Long Chen adalah protagonis paling bersinar di dunia ini. Namun, melihat monster-monster itu, kepercayaan dirinya terguncang dan dia harus melarikan diri. Untuk mengingatkan Long Chen. Terutama kamu harus berhati-hati dengan satu orang, namanya, Long Zaye. Feng Fei mengucapkan setiap kata dengan jujur, dan suaranya mulai sedikit bergetar saat menyebut nama Long Zaye. 5529 Naga lain ada di alam liar. Mendengar nama ini, senyum mengejek muncul di wajah Long Chen. Kamu tidak boleh tertipu oleh nama ini. Melihat ekspresi Long Chen, Feng Fei buru-buru berkata. Long Chen berkata, naga ada di lapangan, dinamai menurut Zanlong Zaye. Ada klan Zanlong di klan Naga. Mereka adalah cabang dari kaisar Naga. Penjaga. Di keluarga panjang, sepertinya ada banyak orang dengan nama ini, setidaknya saya pernah bertemu beberapa. Petik 2. Feng Fei berkata dengan wajah serius, kali ini kamu salah. Alasan kenapa keluarga panjang suka menamai Long Zaye adalah karena Long Zaye ini. Mereka berharap anak-anak mereka bisa mendapatkan sedikit keberuntungannya dan menjadi seperti dia. Karakter yang sama. Oh. Long Chen terkejut. Sebulan yang lalu, saya mengikuti manajemen senior keluarga Jiang untuk mengunjungi keluarga Long, dan saya cukup beruntung melihat Long Zaye saat itu. Namun, hanya satu pandangan ini hampir membuat hati Dao saya runtuh dan keinginan saya runtuh. Saya belum pernah melihat orang seperti itu. Melihatnya akan membuat orang merasa putus asa, sehingga kehilangan kepercayaan diri dan keberanian dalam seni bela diri. Dia seperti gunung besar, menutupi langit, dan perasaan menindas semacam itu akan membuat orang putus asa. Berbicara tentang ini, suara Feng Fei bergetar, dan ada ekspresi ketakutan di matanya. Saat itu, kami sedang menonton melalui penghalang ruang, dan dia belum membuka matanya, tapi pandangan sekilas ini hampir menghancurkan masa depanku. Melihat tatapan ketakutan di mata Feng Fei, Long Chen tidak bisa menahan detak jantungnya dengan liar. Feng Fei juga seseorang yang telah melihat dunia. Long Chen tidak bisa membayangkan seberapa kuat naga ini di alam liar. Sejauh mana. Feng Fei menyesap tehnya, menunggu emosinya stabil dan melanjutkan, naga ini ada di alam liar, tetapi keberadaannya terkenal dalam sejarah keluarga panjang. Penerus. Retakan. Long Chen sedang memegang cangkir teh. Mendengar ini, cangkir teh di tangan Long Chen langsung hancur. Mata Long Chen tiba-tiba sedingin es. Feng Fei berpura-pura tidak melihat gerakan Long Chen, dia melanjutkan, pada saat itu, keturunan sembilan bintang semuanya dikenal sebagai eksistensi tak terkalahkan dari tingkat yang sama, dan dia terus-menerus membunuh keturunan sembilan bintang, yang menimbulkan sensasi di seluruh dunia saat itu. Pada saat itu, penguasa sembilan bintang telah jatuh, dan keturunan sembilan bintang sedang diburu, tetapi keturunan sembilan bintang terkenal tangguh. Biasanya, jika mereka ingin membunuh keturunan bintang sembilan, mereka akan menggunakan nyawa mereka untuk menumpuknya. Dapat dikatakan bahwa sangat jarang seseorang seperti Long Zaiye memilih penerus bintang sembilan dan membunuh lawan tujuh belas kali berturut-turut. Namun, pada saat itu, karena perang kekacauan, dunia hancur berkeping-keping, hukum sudah tidak lengkap, dan keberuntungan besar telah hilang. Untuk menunggu kesempatan terbaik, Long Zaiye memilih untuk menyegelnya. Faktanya, pada saat itu, Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya memilih untuk menyegelnya karena lingkungan pada saat itu tidak cocok untuk memadatkan energi naga Tianmai. Di satu sisi, langit dan bumi tidak lengkap, dan keberuntungan telah menurun, sehingga sulit untuk memadatkan energi naga langit yang sempurna. Bahkan dengan roh naga Tianmai yang kental, dunia tidak dapat mendukung begitu banyak kaisar, itulah sebabnya ada begitu banyak segel di dunia sembilan surga. Semua orang menunggu, menunggu vitalitas sembilan hari dan sepuluh tempat untuk pulih, menunggu keberuntungan besar dunia datang, seperti ikan dan udang yang terperangkap di perairan dangkal, menunggu laut naik. Sekarang, bahkan Long Zaiye telah terbangun, yang berarti monster pada zaman itu akan terbangun satu demi satu, dan seluruh dunia akan berubah. Petik 2 Long Chen tidak tertarik pada hal lain, tetapi ketika dia mendengar bahwa Long Zaiye telah membunuh keturunan sembilan bintang, niat membunuh Long Chen langsung meningkat. Tiba-tiba, dia sepertinya mengerti mengapa ayahnya melepaskan Gorefin Linglong begitu dia tiba di keluarga panjang. Sepertinya ayahnya sudah lama mengetahui bahwa dia dan keluarga panjang adalah musuh Bebu Yutan, jadi dia tidak memiliki tabu. Naga di alam liar adalah simbol arogansi terkuat dari keluarga panjang, jadi ada banyak naga di keluarga panjang, tetapi naga di alam liar dan naga di alam liar ini bukanlah konsep yang sama-sama sekali, Anda tidak boleh dibodohi. Feng Fei memandang Long Chen dan mengingatkan dengan ekspresi serius. Long Chen mengangguk. Dia mampu membunuh penerus bintang sembilan satu lawan satu, dan dia juga penerus bintang sembilan di era kekacauan. Naga ini benar-benar menakutkan di alam liar. Namun, sekuat apapun dia, dia telah membunuh keturunan bintang sembilan, jadi mereka adalah musuh abadi. Saat naga pulih dari alam liar, dia akan menjadi pemimpin keluarga panjang, dan seluruh keluarga panjang juga akan menjadi musuh Bebu Yutannya. Terima kasih peri Feng Fei untuk mengingatkan, saya akan berhati-hati. Kata Long Chen, Feng Fei dengan ramah mengingatkan, cinta ini, Long Chen harus menjaganya. Saya datang ke sini kali ini, di satu sisi, untuk mengingatkan Anda bahwa keluarga panjang akan datang untuk membalas dendam pada Anda, dan di sisi lain, saya ingin memberitahu Anda bahwa empat ras dewa utama semuanya akan masuk. Alam mendalam Tianmai, dan ada harta karun di dalamnya, empat dewa besar bertekad untuk menang, dan itu adalah prasasti dewa Jiuli. Monumen ilahi Jiuli, apa itu? Long Chen bertanya. Generasi pertama pola dewa Jiuli terukir di prasasti dewa Jiuli. Dikatakan bahwa itu bukan sesuatu dari sembilan surga, tetapi berasal dari luar langit. Itu diakuisisi oleh penguasa sembilan bintang dan menciptakan sembilan bintang. Prasasti ilahi hancur dalam pertempuran kekacauan, tetapi sudut yang rusak tetap ada di alam mendalam Tianmai. Prasasti Bobrok ini dikatakan telah mencatat rahasia sembilan langit. Jika seseorang dapat menguraikannya, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa bintang sembilan kedua. Feng Fei berkata, Tuan Bintang Sembilan Kedua, Long Chen tidak bisa membantu tetapi tersentak. Itu hanya legenda. Dikabarkan bahwa penguasa sembilan bintang telah memperoleh tablet dewa yang lengkap. Sekarang, loh dewa telah hancur dan prasasti telah rusak. Bahkan jika Anda mendapatkan semuanya, itu tidak akan lagi menjadi tablet dewa. Namun, pada prasasti dewa di alam Tianmai Suan, ada Jiuli Immortal Glip generasi pertama di atasnya, yang merupakan teks asli dari luar langit. Sayangnya tulisan peri di prasasti tersebut tidak dapat direkam di atas kertas dan pena, serta tidak dapat diwariskan secara lisan. Dalam sejarah, beberapa orang protos telah memahami struk, dan mereka telah membuat terobosan besar dan mencapai hasil yang luar biasa. Kali ini gelombang empat ras dewa utama mengumpulkan semua kekuatan mereka, dan tujuannya adalah untuk mengeluarkan Jiuli Divine Tablet dari alam Tianmai Suan. Feng Fei berkata, Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Long Chen bertanya. Feng Fei memandang Long Chen dan berkata, Saya datang ke sini kali ini untuk memberi tahu Anda bahwa tujuan dari empat protos utama adalah monumen dewa Jiuli, jadi cobalah untuk menghindarinya. Melihat mata tulus Feng Fei, hati Long Chen bergetar. Feng Fei tampaknya sangat ditakuti oleh Long Zaye. Dia berpikir bahwa Long Chen jelas bukan lawan Long Zaye, dan dia tidak ingin dia mati. Long Chen sedikit terharu. Kali ini, Feng Fei datang ke sini tanpa tujuan berdagang. Dia hanya ingin membiarkan Long Chen hidup, dan dia tidak berpikir untuk mendapatkan keuntungan apapun darinya. Feng Fei berteman dengannya sebelumnya, kurang lebih dengan suatu tujuan, dan yang dia hargai adalah potensinya. Tapi kali ini, dia melihat Long Zaye yang menakutkan dan kehilangan kepercayaan pada Long Chen, tetapi dia tidak menganggap Long Chen sebagai pion yang dibuang, tetapi mengambil risiko dan datang jauh-jauh untuk melapor kepadanya. Berita. Peri Feng Fei, aku ingat Long Chen. Long Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Feng Fei memandang Long Chen, dengan senyum di wajahnya, aku tidak perlu kamu mengingat bantuanku. Aku hanya berharap kamu baik-baik saja. Oke, aku harus segera kembali. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Petik 2. Meskipun Long Chen tinggal, Feng Fei masih pergi. Ketika Feng Fei pergi, Tang Waner dan Long Chen menyaksikan Feng Fei pergi. Naga itu ada di alam liar, kan? Tunggu aku. 5.530. Setelah mengusir Feng Fei, Long Chen merasa sedikit tidak nyaman, bahkan sedikit kecewa. Dari dunia fana hingga dunia peri, dari musuh hingga teman, Feng Fei selalu menjadi pengagumnya. Namun, hari ini penampilan pengagum ini tiba-tiba tidak lagi memujanya, melainkan mulai merasa kasihan padanya. Kesenjangan semacam ini bahkan membuat Long Chen merasa tidak nyaman. Feng Fei datang untuk melapor ke Long Chen, tetapi dia hanya menyebutkan Jiuli Divine Stella dan Long Zai Ye, dan tidak menyebutkan apapun tentang ahli top dari keluarga Jiang, keluarga Ye, dan keluarga Zhao. Bukannya dia sengaja menyembunyikannya, tetapi dia merasa tidak perlu menyebutkannya, karena dia merasa bahwa satu naga di alam liar sudah cukup untuk membunuh Long Chen, jadi tidak ada gunanya memiliki beberapa pria kuat lagi. Seperti dia. Meskipun dia tahu bahwa Feng Fei memiliki niat baik, Long Chen masih merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, tetapi ini juga sepenuhnya menginspirasi semangat juang Long Chen. Hei, sepertinya kali ini, akhirnya saatnya untuk membunuh. Long Gu Xiyue berkata dengan penuh semangat. Setelah pertempuran berdarah di Long Yu, menyerap jiwa darah yang tak terhitung jumlahnya, aura jahat dari Dragon Bone Evil Moon menjadi semakin kuat, dan rune di tubuhnya menjadi lebih cerah. Kakak Long Chen, Lingir juga bisa membantumu, aku telah sepenuhnya mengendalikan tubuh ini sekarang. Tiba-tiba, suara Yao Lingir datang dari ruang jiwa Long Chen. Yao Lingir telah ditempatkan di Kuali Yao Yue, tiruan dari Kuali Qian Kun, untuk waktu yang lama. Dia telah berlatih keras di bawah bimbingan Kuali Qian Kun, dan dia tidak berani bersantai sedikitpun. Sekarang, dia telah sepenuhnya menguasai Kuali Yao Yue. Meskipun persis sama dengan Kuali Qian Kun, nafasnya sangat berbeda. Aura Kuali Qian Kun itu sakral dan agung, tetapi aura Kuali Yao Yue misterius dan dingin, dengan aura pembunuh yang ganas. Kaka Long Chen, aku telah menguasai 39 rune pengetahuan dari Yao Yue Ding, dan aku bisa bertarung berdampingan dengan kakakku. Yao Lingir berkata dengan penuh semangat. Long Chen datang ke ruang jiwa, melihat rune yang berkedip di Kuali Yao Yue, dan merasakan aura pembunuhnya yang ganas, Long Chen tidak bisa menahan jantungnya berdetak kencang. Ketika dia mendapatkan bekas palsu ini, dia hanya ingin memberi Yao Lingir tempat tinggal, dan paling banyak biarkan dia memurnikan beberapa pil iblis untuknya di masa depan. Tanpa diduga, dengan bantuan Qian Kun Ding, dia benar-benar menyalakan 39 rune di Yao Yue Ding. Pada saat ini, Long Chen akhirnya melihat bahwa Kuali Yao Yue terlihat persis sama dengan Kuali Qian Kun, tetapi beberapa rune berbeda. Rune yang diterangi oleh Kuali Yao Yue ini tidak ditemukan di Kuali Qian Kun. Long Chen menyentuh Kuali Yao Yue untuk merasakan kekuatannya, yang tak terbatas. Long Chen tiba-tiba mengerti bahwa Kuali Yao Yue telah disuntik dengan banyak kekuatan asli oleh Kuali Qian Kun, jika tidak, itu tidak akan memiliki aura yang menakutkan. Qian Kun Ding, karena dia tidak bisa membantu Long Chen membunuh orang berkali-kali, dia merasa bersalah, jadi, selama periode waktu ini, dia diam-diam melakukan hal besar ini. Yue Ding, ayo bertarung untuk dirimu sendiri. Anda harus tahu bahwa kekuatan asli Qian Kun Ding sangat berharga, terutama di masa-masa awal, melihat Yao Yue Ding, Long Chen mau tidak mau tergerak. Meskipun tripod Yao Yue itu palsu, runenya nyata. Meskipun kastornya kuat, beberapa rune salah dilemparkan, jadi mereka hanya memiliki bentuk, tetapi bukan rohnya. Jadi, sebagian besar rune tidak berguna. Hanya ada begitu banyak rune pembunuh yang bisa saya aktifkan. Rune pembunuh milik tripod kering, meskipun hanya ada 39 buah, tetapi karena bahan khusus tripod Yao Yue, setelah rune ini diaktifkan, itu akan tumbuh dengan pembunuhan Anda, dan akan menjadi semakin kuat. Kuat, tripod langit dan bumi. Senior, kamu telah bekerja keras. Long Chen dengan tulus berterima kasih padanya. Aku tidak bisa membantumu membunuh musuh, jadi aku hanya bisa membantumu dengan cara ini. Selain itu, Anda memiliki kuali Yao Yue, akan lebih mudah untuk beralih di masa mendatang. Kuali Qian Kun berkata. Long Chen mengangguk, dengan kuali Yao Yue, tidak akan ada pantangan untuk menggunakan kuali Qian Kun di masa depan. Saat ini, hanya Yin Fa Chan Kong yang telah mengkonfirmasi identitas Qian Kun ding, tetapi dia sudah mati, dan rahasia ini hilang dengan kematiannya. Di masa depan, kuali Qian Kun dan kuali Yao Yue akan digunakan bersama. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak, dan itu akan lebih membingungkan. Selama Long Chen menciptakan kuali Qian Kun palsu, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Kamu tidak boleh meremehkan kuali Yao Yue. Saat rune tumbuh, kekuatannya akan mengejutkanmu. Kuali Qian Kun berkata. Long Chen sekali lagi berterima kasih kepada Qian Kun Kau Drone, dan Yao Ling Er sangat bersemangat. Setelah sekian lama latihan yang membosankan, dia akhirnya bisa bertarung berdampingan dengan Long Chen. Agar Long Chen dapat mengontrol kuali Yao Yue dengan lebih baik, kuali Qian Kun mengajari Long Chen serangkaian metode mental unik untuk mengaktifkan kuali Yao Yue. Ketika Long Chen mencoba mengaktifkan kuali Yao Yue, Long Chen menyadari betapa menakutkannya kuali Yao Yue ini. Setiap garis dewanya dapat menginspirasi gerakan pamungkas yang menakutkan, yang cukup untuk dengan mudah membunuh Raja Pembunuh. Hal yang paling menakutkan adalah rune ini dapat digabungkan untuk membentuk mantra sihir yang lebih kuat. Semakin banyak rune yang dikendarainya, semakin kuat gerakan pamungkasnya. Yang terpenting, itu hanya membutuhkan kerja sama Yao Ling Er untuk mengendarainya, dan tidak memerlukan usaha sama sekali. Yang paling mengejutkan Long Chen adalah energi yang dikonsumsi oleh kuali Yao Yue dapat diisi ulang melalui pembunuhan. Artinya, selama ada cukup musuh, ia dapat terus membunuh hingga membunuh semua musuh. Senior, rune ini, Long Chen tidak bisa membantu tetapi berkata, kuali Qian Kun tampaknya telah mengetahui pikiran Long Chen sejak lama. Bunyinya, rune ini berasal dari kunding cauldron. Saya hanya dapat mengaktifkannya, tetapi tidak menyempurnakannya. Saya pernah mengajari Anda kekuatan kun gelombang itu karena saya kunding, jika Anda ingin menguasai kekuatan Qian, Anda perlu menemukan Qian Ding. Petik 2 Long Chen tiba-tiba memiliki ide yang berani sebelumnya, yaitu menyempurnakan rune ini dan mengintegrasikannya ke dalam darah. Bukankah itu akan menjadi tambahan sihir darah yang mengerikan? Kunding mengajarinya kekuatan kun saat itu, tetapi sekarang kekuatan kun telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh, darah, tulang, dan bahkan jiwanya, dan manfaatnya sangat besar, jadi dia ingin menyerap ini dengan cara yang sama. Kekuatanku milik Yin, yaitu kekuatan kehidupan, sedangkan tripod milik Yang, yaitu kekuatan kematian. Kekuatan kami sangat berbeda, jadi aku hanya bisa melakukan ini. Namun, jika Anda bisa mengendalikan kuali Yao Yue dengan baik, saya rasa Anda akan segera bisa merasakannya. Tripod langit dan bumi. Senior, saya tidak tahu satu hal. Ada desas-desus bahwa dua kuali Qian Kun dan Kun awalnya satu, bagaimana Anda memisahkannya? Long Chen akhirnya tidak bisa tidak bertanya. Qian Kun Ding tidak menjawab, tapi Long Gu Siwe mau tidak mau berkata, Apa yang kamu lihat aku lakukan? Tidak ada apa-apa. Setelah Qian Kun Ding selesai berbicara, cahaya dewa berkedip, lalu menghilang dari ruang yang kacau dan kembali ke ruang jiwa. Hati Long Chen terguncang hebat, kilasan inspirasi muncul di benaknya, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, tetapi pada saat ini, Tang Wan Er menemukan Long Chen. Semua orang di kabinet utama ada di sini. Terima kasih telah menonton!